Hidup Syahrini tak sebahagia di medsos, sampai bayari suami ke Jepang. Syahrini dikenal memiliki gaya hidup glamor sejak dulu. Mantan kekasih Anang Hermansyah ini pun dulu disebut-sebut beruntung karena mendapatkan suami yang merupakan anak konglomerat. Reino Barak memang merupakan pengusaha dan anak konglomerat campuran Jepang-Indonesia. Akan tetapi baru-baru ini rumah tangganya dikabarkan sedang menghadapi kemelut. Syahrini disebut menghadapi perceraian dan pertentangan dari mertuanya. Meskipun demikian, tiap hari Syahrini selalu pamer kemesraan dengan suami di Instagramnya. Keduanya diketahui berada di Jepang, namun biaya ke Jepang itu disebut berasal dari Syahrini sendiri. Melansir dari akun Instagram at Chongli garis bawah Wilni Ferdi pada Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022, Syahrini dan Reino Barak memang disebut sedang berada di Jepang. Kendati belum bisa dibuktikan kapan foto-foto Syahrini diambil dan nyata atau editan seperti yang saat ini ramai diberitakan. Rini katanya di Tokyo, ungkap sumber di akun Instagram itu. Ngirisnya, Syahrini berangkat ke Jepang ternyata menggunakan uangnya sendiri meski bersuamikan orang kaya. Uang itu adalah hasil kerjasamanya menjadi brand ambasador. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Syahrini memang dipilih menjadi badari brand lokal Someting. Uang hasil jeripaya kerjanya tersebut digunakannya untuk membeli tiket pesawat ke Jepang. Menurut akun Instagram tersebut, bahkan Reino Barak dan asistennya juga turut dibiayai Syahrini. Uang yang dapat hasil dia jadi baik itu. Dia bayarin tiket buat Pak RB dan satu asisten ya entah siapa itu, cowok, ungkap dalam percakapan tersebut. Sedangkan di Jepang, Syahrini dan Reino Barak hanya menghabiskan waktu selama 10 hari saja. Sumber itu menyebutkan apa yang ditunjukkan Syahrini di Medsos tidak seperti hidup aslinya. Rini hidupnya tak sebahagia di Medsos, kata sumber tersebut. Terima kasih telah menonton!